Al-Fatihah Yang punya kompetitor sebelah pedagang pecelele Apa yang harus saudara lakukan? Saudara takutkah? Rizki itu tidak akan datang Lalu menjadikan saudara deluse Seperti kita lihat misalkan tukang-tukang ojek yang tidak beraturan ketika saudara kemudian turun di mulut tol Karena mereka khawatir rizki itu Tidak dapat lalu akhirnya menjadi celaka Kita juga belum bicara tentang Mana yang selamat dan mana yang tidak Kita belum bicara bagaimana cukup Tidak sempat Saya sudah harus tutup materi semua orang bisa menjadi pengusaha Insya Allah mudah-mudahan Yang sampai sekarang memang belum ketemu nih Alur of airnya seperti apa acara kita Sampai episode hari ini Saya masih belum ketemu formatnya, polanya Insya Allah lah semua ada waktunya Saya sudah berdoa kok pada Allah Ya Allah saya ingin ketemu anda semua Ya Allah saya ingin ketemu saudara-saudara saya semua Saya ingin ketemu pemirsa di leher kaca saya Ya Allah mudah-mudahan Ya sepertinya pernah saya bilang Someday somehow saya tidak tahu Kita mungkin ngumpul di Monas Semua bawa tiker, bawa rantang Insya Allah gitu Sampai someday somehow mungkin kita bikin acara di Apa namanya pinggir pantai di Lombok sana Kita lewat laut dari Tanjung Priok Lama udah tuh Pokoknya banyak lah kisih-kisih lain yang mengharuskan saudara kemudian Belajar terus Belajar terus Ya belajar terus Saya punya tuh filosofi kayak teh manis gitu kan Filosofi tentang menepok nyamuk Ya itu filosofi-filosofi berburu dunia tuh keren-keren Tapi sekali lagi Kita udah harus pindah kebabnya yang lain Insya Allah saudara Allah izinkan kita insya Allah Ya menuntut ilmu lebih luas lagi Dalam apa namanya Sambil kita jalan mengisi kita punya Ta'lim di wisata Atian TV Yang belum bismillah-bismillah lagi saudara Mari kita khatamkan Al-Quran Kita masuk ke ayat 84 dan 85 Surah Ali Amra A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahir Rahmanir Rahim Qul amanna billahi wama unzil alayna Wama unzil ala ibrahim wa isma'il Wa ishaq wa yaqub wa al-asbaq wa ma uti ya muusah wa ma uti ya muusah wa isa wa nabiyyuna min robbihim La nufarq بين ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun Wa man yabdari ghairal islami dinan falan falan yukbalamin Wa huwa fil akhirati minal khasirin Sadakallahul azim Permisi indera mati Allah Amalan harian buat umat Nabi Muhammad SAW Begitu banyak Kenapa Allah mudahkan buat kita Untuk memiliki amal A, B, C, D Sampai tidak terhingga Karena Allah ingin memudahkan kita masuk surganya Allah Masih teringat kisah tentang bagaimana islami iratnya Rasulullah SAW Jadikan Rasulullah menerima perintah Membawa 50 rokaat sholat dalam satu hari Nabi Musa ngasih tau Ya Muhammad balik Umatmu gak bakalan kuat Salat sampai 50 rokaat Balik, balik Minta keringanan Minta keringanan Sampailah kemudian 5 rokaat Ketika dia suruh balik lagi Apakah Tabi Muhammad SAW Lah, 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 ini sudah cukup buat umatku Ini sudah cukup buat orang-orangku Tapi Allah tidak mau membiarkan saudara hidup Tanpa ibadah-ibadah yang mencukupi saudara untuk diampuni Masuk surganya Allah Karena itulah Allah bentangkan Ya sebanyak-banyaknya kesempatan buat saudara semua Buat saya, buat kita untuk kemudian Mengejak Ampunan Allah Surganya, dari do' Karena terlalu lama dari subuh Sampai ke zuhur Lalu Allah berikan kita sholat duha Ini Ya, coba lihat bentangannya saudara Ya, ini ada sholat subuh Lama sekali ini Sampai kepada sholat zuhur Allah gak kepengen saudara kemudian berlama-lama kayak begini Coba hitung di Indonesia emang paling ideal ya Emang mesti itu Islam turunnya di Indonesia kali ya Indonesia paling ideal dah udah Umpama kata sholat subuh taruh dah ya Jam 4.30 Ya Ini kan lohornya jauh nih Jam 12.15 umpama begitu Ada berapa jam tuh coba Sengah lima ya Sengah enam, sengah tujuh, sengah lapan, sengah sembilan, sengah sepuluh Sengah sebelas, sengah dua belas Setujuh jam Allah rindu sama kita semua Eh, mana ini hamba-hambaku Mana ini, mana ini, mana ini Akhirnya Allah bilang Eh, sudah adain sholat duha Di sini nih, sholat duha Lalu ketika saudara sudah selesai mengerjakan sholatul Aisyah Panjang lagi sampai ke sholat Subuh Allah bikin lagi yang namanya tahaj Jodh Allah bikin lagi yang namanya Ya Wih Witir Ini tahajud kok titiknya di bawah Tahajud Ada witir Ada ibadah-ibadah lain yang untuk melengkapi saudara Dan hebatnya umat Nabi Muhammad s.a.w.t Apa? Semuanya yang dilakukan Asal menyebut nama Allah Maka dia menjadi ibadah Allah ilaha illallah Muhammad Rasulullah Silahkan yang lewat Sedas dan remati Allah Sebelum kita bicara amalan harian Amalan harian ini identik dengan amalan sunnah Sebelum kemudian kita bicara tentang amalan harian Atau amalan sunnah Ada sesuatu yang asas Apa yang asas itu? Dialah Assalawatul Mafrubat Sholat Fardu Saya tidak menyarankan saudara Benahin dulu lah Sholat Fardunya Baru kemudian ngamalin amalan sunnah Nggak Saya nggak ngajarin begitu Yang saya ajarin kepada diri saya adalah Sambil ente belajar Ngebenahin Sholat Fardu Coba belajar Nyicipin yang sunnah-sunnah Saya termasuk yang belum ya Banyak melaksanakan amalan sunnah Ya Saya suatu saat pernah bilang sama Seorang sheikh Sahad-sahad namanya dari Mesir Saya pernah nangis ke beliau Saya bilang gini Ya Allah saya curhat Ada anak menjadi ustaz Capek pulang Hampir rumah jam 1 Setengah 2 Padahal keluarnya dari subuh berjamaat Subhanallah Ketika saya curhat begitu Apa jawaban seorang guru Buat murid yang lagi Lagi butuh kemudian Ketenangan Sudah amalan antum itu dakwah Mudah-mudian itu bisa menutupi Amalan-amalan antum yang kurang Di sholat malam Tapi saya ngajarin Coba bagi waktu Ada seorang khalifah Lupa saya namanya Apa itu khalifahnya Nanti saya coba cari tahu ya Ada seorang khalifah Yang selalu datang ke Kantor dia itu Agak siang Ketika ditanya Kenapa Engkau ayah khalifah Datangnya siang Kalau seorang khalifah ini Jawab Aku ini menjadi khalifah Menjadi pimpinan kalian Tidak digaji Dan tidak mau menerima gaji Karena itu kemudian Paginya saya berusaha Paginya saya berdagang Namanya Said bin Amir Betul Seorang Amir Seorang Sultan Lalu malam dia Enggak mau diganggu Kenapa Enggak mau diganggu Di malam harinya Ini pagi Malam Malam ini Untuk Allah Tuhan Jadi malam ini Diberi ibadah betul Pada Allah SWT Lewat malam-malam Salat malam Ya Qaimatun ana al-layli Atau yatuluna ayatillahi Ana al-layli Masya Allah Salat malam Baca Quran Di malam hari ini Saya itu mengingatkan Pada saya Saya saat-saat Mengingatkan kepada saya Coba Ustadz Bagi waktu Iya juga ya Kemudian saya coba Membagi waktu Saya bikin Tausia-tausia itu Zuhur berjamaah Coba perhatikan Saudara-saudara yang Yang kemudian saya datangi Atau saudara yang mengundang saya Dan saya datang Sapa perhatikan Saya mau datang Saya bilang Ayo sambil sholat isya berjamaah Kenapa saya Ambil-ambil yang seperti itu Supaya saya gak ketinggalan Sholat isya berjamaah Saya bilang Gak usah ada acara macam-macam ya Kalau yang temu acara Maghrib sampai isya Nah isya Aneh dah yang jadi imam Habis aneh cerama Gak usah ada lagi Sambutan-sambutan Gak usah bahkan ada yang baca Quran Langsung aja Naik cerama Sehingga Masya Allah Kalau masih di Jakarta gitu Karena jam 9 malam Itu udah di rumah lagi Wah kering Asik Dulu gak pake timetable Kayak begitu tuh Gak pake time schedule Kayak gitu tuh Bisa ada jadwal jam 13 Coba Jam 13 ini masalah Kalau di Jakarta Ya Kok masalah Ustadz Masalah lah Saya mesti jalan tuh jam 11 Ini saya sholat zuhrah dimana Sebagai Ustadz Sholat zuhrah dimana Dakwah memang wajib Tapi sholat berjamaah Ini juga sesuatu yang asas Malu gitu Kadang dateng ke tempat cerama gitu Orang-orang udah pada sholat lapi Udah pada Kelar Nungguin Ustadznya dateng Kemudian saya dateng Assalamualaikum Udah sholat Belum nih Pak Udunya dimana Aduh Kayaknya gimana Gitu hati itu Kita atur Gak ada cerita jam 13 Jam berapa ya Jam setengah 12 Atau jam 14 Orang bingung Setengah 12 kita belum keluar Ya terserah lalu lah Ya jam 12 aja Pas zuhur nih Azul kan pas istirahat Oke Pas istirahat Saya dateng jam 12 Kurang seberapa Kita gak usah ada cerita macam-macam Gak usah ada sambutan lah Nanti biasa ketemu dirut Gak usah lah Udah biarin saya langsung Supaya apa Supaya saya bisa jam 12.30 Langsung istirahat Bergerak lagi tempat yang lain Gak lewat asar Asar berhenti Ini adalah Kita belajar di sesuatu yang asas Ada orang manusia konyol gitu ya Dia sholat dua Habis sampai pol Delapan Delapan Dia puasa sunnah Jago-jagoan Jago-jagoan Puasa sunnah Tapi sholat wajibnya berantang Makan Sekali lagi saya bilang Kepemirsa semua Jadilah yang lebih daripada saya Tentu Sholat wajibnya top-topal Tapi ibadah sunnah Juga bagus-bagusan Saya pernah mendapati Satu majiz zikir Inna lillahi wa inna ili roji'un Suatu saat Saya ada rapat Di satu Di satu Bangunan Di satu gedung Ya rapat Dimulai jam 8 pagi Sampai jam 11 15 Kenapa rapatnya sampai 11.15 Karena semua karyawan Karyawati harus Wudhu Jarak antara Ruang rapat Pemirsa Sampai tempat wudhu Gitu ya Ini Ya kira Setengah Apa Seperapat jam lah Buat mereka turun Apa segala macam Lalu ada yang makan-makan Sehingga asumsinya 11.45 Mereka bergerak ke masjid Ketika kami memulai Salat duha dulu Baca Quran dulu Tilawa dulu Baca salawat dulu Kira-kira 10 Sampai 100 Sali salawat And then kita mulai rapat Ada suara zikir Terdengar Rupanya tidak jauh Dari tempat ya Yang kami sewa Yang kami pilih Buat tempat rapat Itu ada masjid Di sana Terdengarlah suara Zikir yang membahana Yang menggelegar Yang membuat langit Seakan-akan runtuh Dan tajuk kami dibuat Luar biasa Ini ada orang berzikir Luar biasa Subhanallah Kami luar biasa Kami angkat topi Betul Nah jalan-jalan 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 Jum 11.45 Semua karyawan-karyawati Dipimpin oleh Yusuf Mansur Atas izin Allah Keluar dari gedung Menuju kepada masjid Lalu kemana Yang tadi memanggil-manggil Allah La ilaha illallah Kemana yang memanggil-manggil Rasulullah Ya Rasulullah Salam alik Kemana mereka Ternyata Jum 11.30 Bubar Jum 11.30 Bubar Lalu kemudian Ada kiainya nih Satul nih Maaf ya Kalau paham kata Saudara adalah Anggota dari majelis ini Saudara adalah Anggota dari pengajian ini Mohon tidak tersinggung Melainkan Ya ayo Kita berpikir Bagaimana kita memilih Yang asas Kemudian tidak Meninggalkan yang sunnah Jangan kemudian Kita mengerjakan yang sunnah Lalu melupakan yang asas Nanti kita teruskan Setelah yang satu ini Kembali lagi di Wisata Hati Antefei Bersama Yusuf Mansur Saudara-saudara yang nermat Terima kasih atas doa saudara Untuk Antefei Mudah-mudahan Antefei Ya Diberikan kekuatan Allah SWT Untuk tetap ada Sampai akhir masanya nanti Menyebar kemudian Da'wah Syiar InsyaAllah Alhamdulillah Kita pun sekarang Sudah tergabung Menjadi keluarga besar Antefei Dan mudah-mudahan Kita sama-sama Mendoakan agar Antefei ini penuh barokah Di tahun ke-19 Dia punya Usia Ya Samudera karya Oh subhanahu Samudera karya Baik Kita terusin Saya cerita Bahwa Kami rapat Jumlapan Yang mulai Dengan sholat duha Blablabla Baca Quran Segala macem Berdoa Kami rapat Begitu mulai rapat Ada suara orang bergikir Cuman yang saya soroti adalah Ketika 11.45 Kami kemudian selesai makan Siang Selesai wudu Semua karyawan-karyawati Lalu kami bergerak Menuju kepada Masjid terdekat Dari kantor Yang kami sewa Dari building Yang kami kemudian pakai Sebagai rapat Rupanya Kami baru sadar Kalau gak ada suara lagi Ih suara Yang tadi jikir kemana Rupanya pak Ini di depan motor Mobil Sudah pada posisi on Ini 11.30 nih Selesai Rupanya 11.30 Saya taunya dari mana Kan saya turun 11.45 Kira-kira saya nyampe Di masjid ini 11.50 Kan saya tanya Loh Pada kemana nih orang-orang Pada pulang Saya tanya Eh mau kemana Udah selesai Udah selesai pengajian Udah selesai jikirnya Udah Eh Saya bilang Teman-teman Masani sama Jamil Apa yang ada di belakang saya Wah Kok kenapa gak ditahan Dia sholat zuhur Berjamaah Udah Sampai sana ada pemandangan menarik Begitu di pintu masjid Di pintu masjid Kiainya keluar Wadah Ustaz tipe nih Ya Ustaz tipe nih Emang Iya Ustaz tipe Bukan pak Bukan Ustaz Bukan Kiai Saya Ustaz Ustaz masuk Bukan Ustaz tipe Ustaz Kalau pelokan Terus ada tanya Ustaz mau kemana Aneh ada jadwal lain Jadwal lain Pandeng nih Itu Ustaz tipe siap Aneh ngejar waktu Coba Ngejar waktu Bukan ngejar Allah Ngejar waktu Ini dia Dari mulai Jam 8 Ape 11.30 Yang asas bukan 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 asas tuh Ya perkara yang dikerjain Lama yang dikerjain juga Insya Allah lah gitu Bukan berarti saya tidak mendukung Tapi Jadi Umat Islam harus pinter Maka saya sering bilang kan Ayo Saya ajarin zikir nih Supaya pada top Pada beres Hutang pada lunas Oke Tapi saya sering mengingatkan Bacalah zikir ini Setelah saudara membaca Wirid yang diperintahkan oleh Rasulullah Kira-kira begitu Jangan sampai Zikir dari ibu aneh Ya fattah ya rezak Kemudian dijalani Ya muhawil al ahwal Ya hawil ahwal Na ilah sanin hal Wahai yang maha Mengubah keadaan Wahai yang maha Kemudian Mengubah nasib Ubahlah nasib kami Keadaan kami Peruntungan kami Peruntungan kami Allah Karena di sisimu Tapi saudara Habis sholat langsung itu Jangan Rasulullah Memberitakan apa Nih ada istighfar Adalah ilaha illallah Wahdahulah syarikat Dan seterusnya Ada subhanallah 33 kali Atau 11 kali Atau 10 kali Itu dia maksudnya Kerjain dulu yang asas Sebelum Allah Bicara tentang tahajud Apa yang Allah katakan Di dalam suratul isra' Akimissalata lidulukissamsi Allah menyuruh gak tahajud Allah suruh tahajud Tapi Allah bilang Akimissalat lidulukissamsi Benain dulu tuh sholatnya Atau Saudara sambil benain Itu sholat fardunya And then saudara Mungkin sholat malam Jangan sampai saudara Sholat malam Geber-geberan Eh setengah lima Bangun-bangun Sembilan Innalillah Tahajudnya dapat Kemudian subuhnya Kagak Kita belajar ya Kita belajar besok Insya Allah Selama seminggu Insya Allah Kita bicara yang asas Ini asas bab satu Insya Allah ya Mudah-mudahan Pemisahnya mari kita berdoa Makin lama makin paham kita Insya Allah Apa yang mesti menjadi Sekala prioritas buat kita semua Apa yang menjadi Sekala paling penting Dalam hidup kita Insya Allah Ya Allah Ajarkan kami Supaya bisa mengerjakan Yang wajib Tapi tidak ketinggalan Yang sunnah Ajarkan kami Ya Allah Mencintai yang mudah Mencintai Rasul Dua-duanya bareng Ya Allah Yang wajib main-main sunnah Mencintai pakaian kami Rabbana alai Ketawakal Nahu ilika Nabi ala Al-Masir Alhamdulillah Terima kasih Pemirsa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Masir 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 Al-Masir